Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesiasiaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanyalah mempeributkan yang sia-sia dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celahan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokan sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesiasiaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan dan berilah telinga kepada triaku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Sahabat Odibi, ayat mas rendungan hari ini terambil dari masmur pasal yang ke-39, ayat yang ke-8. Kepada mula, aku berharap. Judul rendungan kali ini, Sia-sia belaka, ditulis oleh Alison Kieda. Kematian Bobi yang mendadak menyadarkan saya tentang kerasnya, realitas kematian, dan betapa singkatnya hidup ini. Teman masa kecil saya itu baru berumur 24 tahun ketika ia menjadi korban, kecelakaan tragis di jalan yang licin berlapis es. Sebagai seseorang yang besar dalam keluarga yang kurang harmonis, saat itu Bobi sedang dalam proses menemukan kembali jati dirinya. Ia baru saja mengenal Tuhan Yesus, oleh karena itu sayang sekali hidupnya berakhir dengan begitu cepat. Terkadang kehidupan terasa begitu singkat dan penuh kepedihan. Dalam masmur 39, Daud sang pemasmur meratapi, penteritaannya sendiri dan berseru. Ya Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telembap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya setiap manusia hanyalah kesiasiaan. Hidup memang singkat. Walaupun seandainya kita hidup sampai seratus tahun lamanya, masa hidup kita di dunia ini hanyalah setetes air di lautan luas. Namun sama seperti Daud kita bisa berkata kepada Tuhan, Kepadamulah aku berharap. Kita bisa meyakini bahwa hidup kita memang berarti. Meskipun tubuh lahirnya kita makin merosot, sebagai orang percaya kita bisa meyakini. Karena manusia batinnya kita dibaharui dari sehari ke sehari. Dan kelak, kita akan menikmati kekekalan di surga bersama Allah. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai pasal yang kelima ayat yang pertama. Kita meyakini hal tersebut. Karena Allah mengharuniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sahabat Udibi yang dikasih Kristus bagaimana Anda terhibur mengetahui bahwa Allah telah melayakan Anda untuk hidup kekal bersamanya. Bagaimana kesadaran akan waktu sebagai karunia Allah telah mendorong Anda untuk mengisinya dengan sebaik mungkin? Terima kasih Tuhan, kehidupan bukan hanya sebatas yang ku jalani di dunia. Engkau mengharuniakan kekekalan bagi semua yang percaya kepadamu. Karena itu tolonglah kami untuk mengisi hari-hari yang singkat ini dengan setia melayani bu. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878-7878-9978 atau email indonesia.odb.org Persembahan kasih dari Anda memampukan All Deliberate Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!